Tiga pria yang mengaku sebagai anggota polisi di Mojokerto, Jawa Timur, babak pelur di Hajar Masa. Mereka mengaku sebagai anggota dari Polda Jatim dan menangkap seorang pemuda dengan tuduhan narkoba. Setelah itu, para pelaku beraksi dengan memeras korban. Sosok tiga pria yang mengaku sebagai anggota polisi tersebut berinisial IK 29 tahun, RP 30 tahun, dan S 32 tahun. Ketiganya bukan warga asli Mojokerto, melainkan berasal dari Sidoarjo dan Kabupaten Kresik. Kapolsek Trawulan, Kompol Imam Mahudi mengatakan ada satu pelaku lainnya yang berhasil kabur saat ditangkap. Imam menjelaskan kejadian berawal pada Sabtu 7 Mei malam di Dusun Kwedan, Trawulan. Kala itu, para pelaku mendatangi rumah S dan menangkap anaknya yang berinisial B. Mereka menangkap paksa B dan memasukkannya ke dalam mobil dengan tuduhan kasus narkoba. Dikutip dari surya.co.id, para pelaku kemudian meminta agar B menyerahkan handphone. Lantaran tertinggal, B diizinkan masuk ke dalam rumah kembali untuk mengambil handphonenya. Kesempatan itu rupanya dimanfaatkan B untuk berteriak minta tolong. Ayah korban S yang saat itu sedang tidur langsung bangun dan berupaya menyelamatkan B dari cengkraman pelaku. S pun curiga pada pelaku dan menanyakan surat penangkapan serta identitas yang menunjukkan sebagai anggota Polri. Lantaran tak bisa menunjukkan, S langsung meneriaki pelaku sebagai maling. Rupanya hal itu membuat warga setempat berdatangan dan langsung menghajar pelaku. Beruntung, anggota Polsek Trawulan langsung datang dan berhasil mengamankan ketiganya. Para pelaku diduga melakukan pemerasuhan dengan modus menangkap warga dengan tuduhan narkoba. Saat ini ketiganya telah diamankan ke Polsek Trawulan bersama kendaraan mobil yang dibawanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!